Halo sahabat gamer jumpa lagi bersama saya Retro Luqman dalam Command & Conquer Rifles di video kedua ini saya Retro Luqman akan bermain sebagai Brotherhood of Note dan menggunakan commander set dengan abilita abiliti tripodnya saya melawan orang Korea ya saya enggak tahu nak cara bacanya itu oke saya sudah dimulai Oh orang Korea ini mengeluarkan anu Squad MG machine gun langsung aja saya keluarkan saya berwil untuk membunuh Squad MG ini jadi kali ini ceritanya Squad MG versus server will siapa yang menang siapa yang unggul judulkan Oke jadi saya berwil ini unit pengintai favorit saya yang belakangnya belakang ini sering saya pakai nah kalau di cidai kemarin itu kan apa pakai Wardok ya dan seperti yang melihat saya berwil sangat efektif untuk membunuh Squad MG harus dikejar cepat wajan sampai dia setel gitu kan oke ya selain ponji orang Korea ini sudah bisa mengeluarkan juga squad misil tapi dengan kekuatan dari apa ability daripada set bisa saya mengeluarkan cavalry api sehingga membakar para squad misil itu Oke posisi saya saya berhasil menguasai dua pot Oke tinggal tunggu waktu aja sampai misil pertama saya menangkan sepertinya orang korea ini tidak berani maju maju ya ya misil pertama saya menangkan sekarang dua saya berwil berhadapan dengan satu Wolverine cukup kalah kalah lah nah tapi diam-diam saya mengeluarkan cavalry api di situ dari potis wuhh lihat saya belinya di biayaan apa istilahnya di tawur apa jadi ini kemampuan dari speset Oh oh aku lagi api kena tembakan laser titans tapi tidak apa-apa James unggul sementara ini wuih Titan ini lawannya harus pakai basilix oh oke Wolverine lagi-lagi mau membunuh saya berwil waduh orang korea saya mengeluarkan hammerhead ini counternya basilix aduh karena basilix enggak bisa nyerang udara nyerangnya nyerang darat jadi gampang diajurin aja hampir saat ini ya pesawat yang baling-balingnya aduh sayang sekali sepertinya saya harus kehilangan misil kedua nggak apa mau lihat ini masih bisa bertahan sambil nunggu Oke berikutnya saya mengeluarkan ini saibok aduh baru juga klien saibok sudah di meriam Aion sama si Solomon ini Oke jadi siam red ini tidak bisa menyerang tanah ya jadi juga bisa menyerang darat jadi counternya ya adalah sound troopers atau ya anti air unit anti udara lain yang penyerang darat Oke ini saibok versus Wolverine menang Oke sepertinya kita menang lagi yes misil kedua berhasil saya dapatkan menang lawan orang korea Oke itu tadi videonya cukup cepat juga cukup seru juga jadi mungkin untuk tips kali ini adalah membunuh squad MG jadi salah satu metagame yang sering dia itu itu adalah Squad MG jadi ketika jadi musuh mengeluarkan Squad MG musuh yang pakai GDI ya Squad MG Squad Squad MG begitu cepat jadi sudah setel 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 akhirnya kita nggak bisa nyerang mereka balik kalau kita nggak punya air unit gitu kan nah caranya cara counter Squad MG adalah dengan unit pengintai jadi ketika Squad MG itu sudah muncul apa ketika baru mulai main langsung aja kita kirimkan squad pengintai kita entah itu cyber will kalau not ya atau atau mungkin Wardok kalau GDI langsung kita bunuh jangan 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 pakai waktu jangan beri waktu langsung langsung serang sebelum si si Wardoknya tuh apa sebelum si Squad MG nya tuh settle karena kalau sudah settle dia bisa kita nembak dua Hexagon dan tuh bahaya sekali gitu jadi itulah counternya Squad MG atau MG Squad yaitu adalah apa unit-unit infantry tapi harus cepat atau unit-unit masalah apa counternya tadi pengintai unit kendaraan pengintai seperti Wardok atau cyber will seperti di video tadi saya menggunakan cyber will dan si orang korea ini tidak ada kesempatan buat settle strategi Squad MG ya teman-teman itu itulah tadi video kali ini yang temanya mungkin antara pertarungan antara cyber will melawan Squad MG sampai jumpa lagi ya di video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe untuk mengetahui informasi terbaru video-video dari Retro Lukman oke teman-teman saya Retro Lukman sampai jumpa lagi di video berikutnya salam gamer selamat menikmati